Shalom, selamat pagi, adik-adik, cantik-cantik, cakep-cakep Sudah mandi ya, sudah kelihatan seger gitu ya Sudah sarapan Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bersama Kak David ya Kita akan berdoa terlebih dahulu, Kak David akan panggil Kakak Sira Yang akan memimpin berdoa buat kita Oke, Kakak Sira cantikan, diberkati Tuhan Yuk kita berdoa, silahkan Kak Sira Mari kita berdoa, Tuhan Yesus selamat pagi, Tuhan terima kasih atas hari yang baru ini Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu, berkati kami agar fokus kepada firmanmu, haleluya, amin Amin, terima kasih Kak Sira, sium dulu Oke, lanjutkan disitu ya Baik, adik-adik yang cantik-cantik, yang cakep-cakep Sebelum Kak David mau cerita sesuatu Kak David mau kasih gambar-gambar ini Kalian tahu ya, gambar-gambar ini gambar-gambar apa? Ini gambar apa ini? Ya, pinter Ini ada matahari, ada bintang, ada juga bulan Selain gambar ini, ada gambar juga yang lain Apa ini? Wah, ini rupa-rupa gambar apa ya ini ya? Ini gambar ada ikan hiu Wah, ngeri banget, tajem-tajem Ada juga paus Ada juga ikan yang lucu-lucu Warnanya asik juga ya Kemudian ada yang lain lagi Kak David juga punya gambar-gambar yang lain Nih, ini gambar apa lagi? Wih, ada macam-macam binatang Ada burung Ada belalang Ada kumbang Ada kupu-kupu Ada, apa lagi nih? Wih, banyak sekali Ada angsa Dan segala macam-macamnya Berikutnya, apa lagi? Ini, 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 ini Nah, lebih jelas ya Lebih dekat lagi Wih, ada gajah Itu yang ada belalainya Kemudian ada yang Hmm, warna putih Tutul, hitam Itu namanya apa itu? Namanya S-A-P-I Apa itu? Sapi Sapi itu gimana? M-m-m-m-m-m M-m-m-m-m-m-m-m Gitu, ya Ada juga ini Ini apa? Kuda Tuplak, 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 tuplak Ada, ada lain lagi ini Ada ini banteng punya tanduk ini domba bedanya sama kambing kalau domba itu ini bulunya tebal kalau kambing bunyinya kambing gimana embek embek kalian bisa gak ngikutin coba ngikutin embek pinter ya dan segala macamnya nah lalu ceritanya apa ceritanya adalah Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya katakan Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya jadi kalau kalian adik-adik lagi ada di luar begitu kalau lagi malam hari lihat di atas kok ada seperti lampu ada yang kelap-kelip begitu itu namanya apa namanya bintang nanti tanya mama sama papa ma ayo ma nanti malam bawa aku keluar ya supaya aku melihat bintang di langit lalu ada yang lebih besar lagi lebih besar menerangi itu itu namanya apa namanya bulan tapi kalau siang hari waduh panas sekali tapi kelihatan lebih terang lebih lebih apa ini ya seperti lampu yang besar sekali begitu namanya apa itu namanya namanya matahari dalam bahasa inggrisnya apa s-u-n sun nah bukan bacanya sun gitu ya tapi kalau bulan bulan itu bahasa inggrisnya m-u-u-n apa itu moon ya moon ada sun ada moon nah sekarang Kak David mau ceritakan bahwa di dalam Alkitab kita mana Alkitab kamu punya Alkitab enggak Alkitabmu dibaca enggak nah ini Alkitab di dalam Alkitab di kejadian pasal yang pertama itu menuliskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya nah ini Kak David punya gambarnya nah gambarnya hari yang pertama Tuhan menciptakan ini namanya bumi ya langit dan bumi Tuhan menciptakan langit dan bumi ini apa kalau langit itu ada di atas bumi ada di bawah nah di tengah-tengahnya itu untuk alam semesta untuk kita manusia nah bumi itu adalah tempat tempat untuk siapa untuk manusia dan binatang tumbuh-tumbuhan bertempat tinggal nah nanti kita akan melihat hari yang pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi bagaimana caranya Tuhan menciptakan hanya dengan cara berbicara karena Tuhan itu maha kuasa jadi kalau Tuhan bicara itu bisa menjadi sesuatu yang terjadi contohnya ini ya Tuhan berkata jadilah langit dan bumi maka langit dan bumi itu jadi nah setelah langit dan bumi jadi maka hari yang kedua Tuhan itu menciptakan yang namanya terang nah tadinya itu langit dan bumi itu gelap kalian kalau gelap takut 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 kenapa kenapa karena kita tidak bisa melihat apa-apa aduh gelap coba kalian pernah ya waktu malam hari tiba-tiba lampunya mati gelap mama di mana papa di mana saya tidak lihat mama di mana papa di mana yaitu mati lampu gelap nah bayangkan di hari pertama itu Tuhan menciptakan langit bumi tapi belum ada penerangnya jadi gelap maka Tuhan menciptakan terang terang itu untuk membedakan adanya nanti gelap dan terang kalau gelap tidak bisa melihat sesuatu maka Tuhan menciptakan terang setelah terang itu jadi maka hari yang ketiga nah di hari yang ketiga Tuhan itu menciptakan apa yang namanya ini tumbuh tumbuhan tanaman kalian melihat di depan rumahmu punya tanaman apa mama papa punya tanaman ya bunga atau punya tanaman pohon kelapa pohon mangga pohon jeruk apa lagi yang kalian tahu tentang tumbuhan apa kak sirat tahu kak sirat tanaman apa lagi pohon durian begitu kan ada pohon manggis ada padi segala macam untuk apa supaya tumbuhan itu menyediakan makanan bagi manusia jadi ada padi ada mangga ada pisang begitu kan kemudian hari yang keempat Tuhan menciptakan apa ini empat Tuhan menciptakan ini yang namanya matahari bulan dan bintang sun moon and star ya Tuhan menciptakan matahari bintang dan juga bulan ini namanya benda-benda yang ada di langit di atas sana dan untuk menerangi bumi hari yang kelima Tuhan menciptakan apa ini Tuhan menciptakan ya si 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 maksudnya laut ini binatang yang ada di air binatang yang ada di air seperti ini tadi kita sudah lihat ya ada jenis ikan-ikan itu segala macam ada kepiting juga ada cumi-cumi juga oh segala macam kemudian setelah Tuhan menciptakan binatang yang ada di air Tuhan juga menciptakan binatang yang ada di udara hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat kalau yang di udara apa yang ada di udara apa burung ya apalagi selain burung ada kupu-kupu pokoknya yang bisa terbang ya ada kelilawar hari yang ke oh ini ada jerapah juga binatang yang ada di darat ada jerapah ada kambing ada sapi ada kerbau ada harimau ada kudanil ada apalagi oh segala macam ada kucing ada anjing kalian suka tidak kalian punya binatang di rumah piaraan anjing atau kucing yang lucu-lucu begitu ya wuk-wuk wuk-wuk meow 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 nah lalu pada hari yang ke-6 hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa coba gitu menciptakan men what is the meaning of men men itu manusia seperti Kak David dan kalian itu manusia manusia itu diciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan nah setelah Tuhan menciptakan selama 6 hari ini hari 1 2 3 4 5 dan ke-6 sampai di hari yang ke-7 hari yang ke-7 Tuhan ngapain hari yang ke-7 Tuhan istirahat maksudnya istirahat apa supaya Tuhan bisa berkumpul dengan manusia seperti kalau kita hari minggu ya hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu selama 6 hari Papa Mama kita kerja kalian sekolah maka hari yang ke-7 hari minggu maksudnya bukan hari minggu ya pokoknya hari yang ke-7 artinya hari berhenti begitu ya hari beristirahat artinya kita beribadah kepada Tuhan oke jadi itulah kefirman Tuhan pagi hari ini ya nyanyi lagu ya lagunya gini siapa buat bulan saya tidak bisa siapa buat bulan hanya Tuhan saja terus apalagi siapa buat matahari saya tidak bisa siapa buat matahari hanya Tuhan saja sekarang binatang siapa buat sapi saya tidak bisa siapa buat sapi hanya Tuhan saja nah sekarang adik-adik nyanyi lagu sesuai dengan pilihanmu mau anjing boleh mau sapi boleh mau kucing juga boleh nyanyi seperti Kak David tadi nyanyi ya oke sekian Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih engkau menciptakan langit bumi dan segala isinya untuk engkau sediakan kami manusia yang membutuhkan makanan dan tempat istirahat Bapak di hari yang ketujuh ajarkan kami untuk berkumpul dengan Tuhan melalui ibadah dan juga bernyanyi memuji nama Tuhan mendengarkan firmanmu supaya kami manusia diberkati oleh Tuhan Tuhan berkati adik-adik yang masih anak-anak ini berikan kesehatan jauhkan dari segala sakit dan virus covid-19 Tuhan berkati kepandean kecerdasan hormat pada orang tua dan takut akan Tuhan kami serahkan doa ini dalam berkat nama Tuhan Yesus haleluya amin oke sudah selesai selamat melanjutkan untuk kalian bisa bermain kembali Tuhan Yesus memberkati shalom ye kembali